Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama kami GAPLAY AUTO Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara melepas frame head unit untuk mobil Avanza maupun Xenia yang lama Nah, di beberapa video di channel lain mungkin sudah ada, tidak apa-apa Oke, langsung saja cara melepasnya Nah, pertama kita lepas dulu asbaknya yang disini Karena di dalam sini ada sebuah pengaitnya untuk pengunci frame head unitnya Nah, jika teman-teman beruntung, di beberapa mobil yang sudah saya temukan disini sudah hilang untuk penguncinya Oke, untuk melepasnya tinggal kita colok menggunakan obeng plus yang kecil ataupun yang lainnya Sampai terlepas untuk penguncinya Nah, tinggal kita tarik jika sudah terlepas Oke, selanjutnya tinggal kita lepas untuk frame head unitnya Penguncinya cuma ada itu tadi Oke, cara melepasnya tinggal kita tarik yang di bagian bawah sini Oke, kita tarik secara perlahan Oke, jangan langsung kita tarik semuanya Karena di bagian sini ada soket untuk kabel hazard dan kabel untuk jam disini Oke, selanjutnya kita lepas perlahan untuk yang bagian atas Yang kanan maupun yang kiri secara perlahan Supaya tidak merusak kabel soketnya Nah, seperti ini penambakan untuk soketnya Nah, karena disini kita akan melepas head unitnya saja Tidak sampai yang lain Ini untuk frame-nya tidak kita lepas untuk soket-soketnya Saya taruh disini saja Biar tidak mengganggu untuk melepas head unitnya Nah, selanjutnya kita lepas head unitnya Disini ada 4 skrup Disini 1 Disini 1 Disini 1 Dan disini 1 Oke, selanjutnya kita buka skrupnya Menggunakan O-Bank Plus Terima kasih telah menonton! Oke, jika semua skrupnya sudah terlepas Sekarang kita tarik head unitnya secara perlahan Untuk melepas soket yang ada di belakang head unitnya Nah, ini untuk soket powernya kita lepas dahulu Dan untuk soket apa ini antena radio juga kita lepas dahulu Nah, jika teman-teman ingin mengganti head unitnya Disini untuk kupingan dudukan kupingan head unitnya Dan juga kita lepas disini menggunakan 2 skrup Oke, di kanan dan kiri ya Oke, cukup demikian saja untuk cara melepas head unit Dari Avanza maupun Xenia yang lama Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat Oke, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini Supaya lebih berkembang Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!